Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di kota Sukabumi. Kali ini, anak perempuan berusia 8 tahun berinisial EY mendapat perlakuan yang tidak senonoh oleh A, 41 tahun yang merupakan paman korban. Menurut informasi, pelaku melancarkan aksi bejatnya terhadap korban pada selasa 4 Agustus kemarin, tepatnya di Kecamatan Warudoyong, kota Sukabumi, ketika korban pulang mengaji. Menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni, saat itu pelaku mengajak korban ke jalan sepi dan meminggirkan sepeda motornya di dekat rumah kosong di daerah tersebut. Di rumah kosong tersebut, pelaku melakukan perbuatan bejatnya. Kapolres menambahkan, tak hanya sekali saja, ternyata kekerasan seksual anak yang dilakukan pelaku terhadap korban ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Setiap kali melakukan perbuatan tidak terpujinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp3.000. Kekerasan seksual anak yang dilakukan pelaku ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ini juga kita nanti kerjasama dengan sekolah, nanti juga kita kerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak untuk mencari tahu apa sih yang sedang terjadi di masyarakat seperti ini. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolres Sukabumi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 76D Junto 81 dan atau Pasal 76E Junto 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang.